Kementerian BUMN memastikan telah memecat seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika sebagai tindak lanjut dari adanya kasus penggunaan alat antigen bekas di Bandara Kuala Namu beberapa pekan lalu. Pemecatan ini dilakukan Erik Thohir karena seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika sudah tidak sejalan dengan core value yang telah dicanangkan. Staff Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan dengan adanya penggunaan alat rapid antigen bekas dan adanya tindakan tegas dari Menteri BUMN Erik Thohir, PT. Kimia Farma diharapkan agar membuat standar operasional prosedur dalam pelayanan rapid test antigen. Dengan adanya SOP ini diharapkan agar dapat mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat tentang keamanan penggunaan rapid antigen. Selain itu, PT. Kimia Farma pun diharapkan agar dapat mensosialisasikan SOP yang telah dibuatnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat kembali percaya dan nyaman terhadap penggunaan alat rapid antigen. Akhirnya memutuskan untuk mengganti semua dan memberhentikan semua direksi di Kimia Farma Diagnostis. Diharapkan dengan langkah ini, maka ada evaluasi besar juga terhadap kawan-kawan di Kimia Farma untuk melakukan SOP yang benar. Di samping itu, Pak Erie juga minta dibuatnya sebuah SOP, SOP yang memang bisa menjaga rakyat, menjaga mahasiswa. Terima kasih telah menonton!